Pedang Keadilan Seri 2 Jilip 14 Menelan Pil Racun Belum habis Yok Buwee menyimpan kembali botol porselannya, bagaikan hembusan angin So Bon Giok Hiong telah tiba di situ sambil mengawasi wajah Lim Hon Kim, tegurnya, Hei, apa yang kau makan? Racun sebutir pil beracun yang sangat jahat, dalam sekejap matunya waku bisa melayang. Pelan-pelan So Bon Giok Hiong berpaling ke arah So Buwee, sambil lulurkan tangannya ke muka, bujuknya lembut, racun apakah itu, coba berikan kepadaku. Tidak, aku tak akan memperlihatkan padamu So Buwee menggeleng berulang kali sambil mundur dua langkah. Dengan sorot matanya yang tajam So Bon Giok Hiong memandang sekeliling tempat itu sekejap kemudian katanya lagi, tanah daratan di sini paling banter cuma selebar ratusan kaki persegi, biarpun kalian enggan memberitahu kepadaku, toh akhirnya aku akan berhasil, juga menemukan tempat persembunyiannya. Jadi kau benar-benar berani menjumpai nona kami Tegur Hiong Kiyok coba menggertak. Seabun Giok Hiong tertawa, ia sudah hampir mampus gara-gara penyakitnya, kenapa aku tak berani sahutnya? HMMM, jika aku berani mengganggu ketenangannya, hati-hati kalau sampai terbunuh olehnya. Sebetulnya sudah cukup lama Dayang ini menahan diri, semua kekesalan dan rasa mendongkolnya tak terlampiaskan keluar, tapi setelah ia telampil beracun dan siap menghadapi kematian, keberanian pun secara otomatis ikut meningkat pula. Bila mana ia teringat akan kekejian seabun Giok Hiong serta perbuatan-perbuatannya yang menjengkelkan, ingin sekali gadis ini memakinya habis-habisan, tapi dia pun merasa bingung karena tak punya alasan untuk mengumpat orang, akhirnya dengan meminjam nama majikannya dia pun memaki beberapa patah kata untuk melenyapkan rasa dongkolnya itu. Terdengar Dayang itu berkata lebih jauh, HMMM, jadi kau menyumpahi nona kami cepat mati hanya dikarenakan kondisi badan nona kami kurang sehat? Kau mesti tahu, tiada persoalan di dunia ini yang bisa menyulitkan dirinya. Memang betul sebenarnya ia sudah bosan hidup, tapi bila teringat akan kekejian dan kebusukanmu serta mengingat keberadaanmu di muka bumi hanya akan menyusahkan orang lain, maka ia sudah berubah pikiran sekarang, ia berniat untuk hidup berapa tahun lagi, ia baru akan mati dengan perasaan lega sesudah membinasakan dirimu. Terdorong perasaan mendongkolnya yang meluap ucapan ini sebetulnya hanya kata-kata karangan saja yang bersifat memanasi hati lawan, apa mau dikata Soe Bon Giok Hiong yang cerdik justru menanggapinya secara lain, begitu selesai mendengar ucapan tersebut segera pikirnya dalam hati, Bila ia berniat membohongi aku, ucapannya tentu akan dibuat amat menarik agar aku mempercayainya 100%, justru kata-kata polos macam kanak-kanak inilah yang bisa dipercaya. Sementara itu Soe Buwe cukup tahu akan sifat adiknya, Hiang Kiok gadis itu polos, bersifat kekanak-kanakan dan sama sekali tak berencana, bila dibiarkan berbicara lebih jauh niscaya banyak titik kelemahan yang akan terlihat. Maka buru-buru ia menyela, adik Hiang Kiok tak usah berbicara lagi dengannya, toh apapun yang kau katakan tak akan dipercayai olehnya, buat apa memetik kecapi di depan kerbau? Seabun Giok Hiong mengernyitkan alis matanya, katanya, nona kalian sengaja mengundangku datang kemari, aku percaya ia tentu punya urusan yang hendak dibicarakan. Maka sebelum berjumpa dengan nona kalian, terpaksa aku harus tetap tinggal di sini untuk menantinya. Buat apa kau tinggal di sini tegur Hiang Kiok penasaran? Buat apa? Tentu saja menunggu nona pek, Seabun Giok Hiong tertawa. Kau memang tamu bermuka tebak tidak diundang juga nekat akan menginap. HMM pokoknya tak akan ada orang yang memberi makan untukmu. Di luar dugaan ternyata watak Seabun Giok Hiong berubah sama sekali, ia segera tersenyum. Tidak apa-apa, sahutnya, sudah seringkali aku duduk bersemedi, 3-5 hari tidak makampun bukan persoalan. Tapi kami tak punya tempat kosong untuk tempatmu menginap. Juga tak apa-apa, sudah terbiasa aku duduk di udara terbuka, asal ada sebidang tanah kecil untuk aku duduk pun sudah lebih dari cukup. HMM kelihatannya kau memang nekat ingin tinggal di sini. Tepat sekali, sebelum berjumpa dengan nona pek aku tak akan pergi dari sini. Melihat sifat keras kepala lawannya, diam-diam Syok Buwe jadi gelisah, pikirnya, jelas sudah ia bisa nekat ingin tetap tinggal di sini karena menduga penyakit yang diderita nona sudah teramat parah. Wah, jelas gerak geriku jadi kurang bebas dengan kehadirannya di sini, aku jadi tak dapat mengirim kabar untuk nona di ruang rahasia, apa baiknya? Apakah harus mengulur waktu terus? Lim Hon Kim sendiri pun dambiam sangat murung setelah menyaksikan situasi di depan mata, sekalipun Seobong Giok Hyeong sudah dapat memastikan kalau penyakit yang diderita Pek Si Hyang sudah hamat parah, namun ia tak akan berlega hati sebelum menyaksikan sendiri jenazah Pek Si Hyang. Padahal perempuan iblis itu pun tak rela mengundurkan diri dengan begitu saja, bila waktu berlarut-larut maka pada akhirnya duduk perkara yang sebenarnya pasti akan diketahui olehnya. Begitu dia yakin Pek Si Hyang sudah mati atau sakit parahnya sudah tiada harapan lagi, secara mudah ia tentu akan mencabut nyawa mereka bertiga, itu berarti sebelum rasa curiganya betul-betul lenyap ia harus berusaha keras untuk mengusirnya pergi dari pesanggerahan pengubur bunga. Masalahnya sekarang, ilmu silat yang dimiliki Seobong Giok Hyeong kelewat hebat, kecerdasan otaknya juga melebih siapapun, itu berarti susah bagi mereka untuk menipu gadis ini. Pada saat itu Seobong Giok Hyeong sudah mengambil tempat duduk di tepi semak belukar, katanya, kalian bertiga boleh beristirahat tak usah mengurusi aku lagi, selesai berkata, ia pejamkan matu dan tidak menggubris mereka bertiga lagi. Dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara Lim Han Kim segera berbisik, nona berdua, harap segera balik ke ruang dalam, kita harus membicarakan sebuah kera yang terbaik untuk menghadapinya. Siok Bu Wee sudah pernah merasakan kelihayan perempuan itu ia mengerti, dalam satu gebrakan saja Seobong Giok Hyeong mampu mencabut nyawanya, oleh sebab itu tanpa banyak bicara ia segera mengundurkan diri dari situ. Secara diam-diam Lim Han Kim memperhatikan terus gerak-gerik Seobong Giok Hyeong. Ternyata ia tidak melakukan suatu gerakan pun ketika mereka bertiga meninggalkan tempat itu, malahan kelopak matanya pun tidak berkedip sekembalinya ke dalam ruangan. Lim Han Kim bertiga mulai berunding sambil mencari jalan, namun setengah harian sudah dihabiskan, satu cara pun belum berhasil mereka temukan, sambil menghela nafas panjang. Siok Bu Wee berkata kemudian, kelihatannya sulit buat kita untuk menemukan kera, terbaik, kita harus minta petunjuk Nona. Salah satu di antara kalian berdua harus berusaha menyusup masuk ke dalam ruangan secara diam-diam. Beritahu kepada Nona Pek situasi yang kita hadapi sekarang, siapa tahu ia punya kera untuk memukul mudur musuh kita ini, kata Lim Hon Kim. Tidak bisa, aku dan adik Hyang Kiok tidak diperkenankan memasuki ruangan itu kalau harus pergi, lebih baik Lim Siang Kong saja yang pergi ke sana. Aku tidak tahu kera membuka pintu rahasia itu, bila aku yang mesti pergi, berarti salah satu di antara kalian berdua harus temani aku ke sana. Pergi sendirian saja sudah berbahaya sekali apalagi dua orang jalan berbareng, sulit bagi kita untuk meloloskan diri dari pengawasan Sog Bon Giok Hiong, Siok Bu Wee dan Hyang Kiok segera terbungkam. Melihat kedua orang dayang itu sudah berhasil dibujuknya, buru-buru Lim Hon Kim berkata lebih jauh, sekarang waktu sudah hamat mendesak sekalipun keraturan yang diterapkan Nona kalian sangat ketat. Situasi memaksa kita harus melanggarnya sekali ini saja, tak usah khawatir, bila ia menyalahkan kalian di kemudian hari, biar aku yang memikul resikonya. Baik seruhi yang kiok kemudian sambil bangkit berdiri, biar aku yang berangkat. Sementara kau bersiap sedia, aku akan mengajak Sog Bon Giok Hiong bicara, agar pendengarannya terganggu, ucap Lim Hon Kim. Aku akan menyusup keluar lewat jendela loteng, bisik hiang kiok, tapi baru berjalan berapa langkah. Mendadak ia berhenti lagi seraya bertanya, bagaimana seandainya Nona sudah tertidur? Siok Bu Wee tertegun, tiba-tiba air matu jatuh berlinang membasai pipinya sedang Lim Hon Kim menyahut sambil menghela nafas, kalau begitu coba bangunkan dia. A-A-A-I, mendadak Sog Bu Wee menghela nafas panjang. Seandainya Nona sudah tertidur untuk selamanya, kami pun sudah tak punya kenangan lagi di sini, biar Sog Bon Giok Hiong tidak mempunuh kami, kami berdua juga tak ingin hidup terus. Lim Hon Kim tertegun, baru sekarang ia memahami arti sebenarnya dari perkataan dua orang itu, rupanya kedua orang Dayang ini sudah mengetahui dengan jelas betapa parahnya penyakit yang diderita Nona-nya, masalah kematian hanya tinggal soal waktu saja, meski demikian mereka berdua enggan menggunakan kata mati, karenanya sebagai gantinya mereka pergunakan istilah tertidur selamanya. Air mati jatuh berlinang membasai pipi yang kiok yang merah, katanya lirih, seandainya Nona sudah tertidur, aku akan tetap tinggal di sana untuk menemaninya. Baiklah, Sog Bu Wee menggut-manggut. Kami akan berusaha mengulur waktu hingga tak bisa diulur lagi. Apabila Sog Bon Giok Hiong sudah pergi meninggalkan tempat ini, aku akan segera menyusul ke ruangan untuk menjenguk kaserta Nona. Sepertinya ucapan tersebut hanya ucapan biasa tanpa maksud apa-apa, tapi justru disitulah terlihat pancaran. Sifat tulusnya perasaan persaudaraan di antara mereka berdua, Lim Hon Kim sendiri meski hanya membungkam diri, dalam hati kecilnya pun amat murung dan masgul, Ia dapat merasakan betapa akrabnya hubungan persaudaraan di antara kedua orang dayang itu. Dengan ujung bajunya hiang kiok menyekai rematu yang membasai pipinya, sekulung senyuman yang sangat tenang tersungging di ujung bibirnya, ia tidak gentar juga tak ragu. Senyuman itu sepantasnya merupakan senyuman terindah di dunia saat itu, senyum penuh kedamaian dan kepasrahan. Enci Buwe, Lim Siang Kong, aku segera berangkat, kalian harus baik-baik jaga diri, bisiknya. Selangkah demi selangkah ia berjalan menaiki anak tangga. Memandang hingga bayangan punggung saudaranya lenyap dari pandangan, Siok Buwe hanya terbungkam diri, sepatah kata pun tak mampu diucapkannya, sesungguhnya banyak bicara pada saat seperti ini memang tak ada gunanya, perpisahan antara mati dan hidup memang cuma bisa dirasakan dalam lubuk hati yang paling dalam. Lim Hon Ki menghela napas sedih, katanya sambil bangkit berdiri, aku akan mengajak Sog Bon Giok Hiong berbincang-bincang. Ingin sekali ia menghibur Siok Buwe dengan berapa patah kata, namun ia pun menjumpai kata-kata manapun di dunia ini sulit untuk mengutarakan perasaan hatinya yang benar, karena itu sambil menahan diri ia beranjak pergi dari situ. Sog Bon Giok Hiong masih duduk di tepi gerombolan bunga, matanya terpejam rapat, di bawah sinar matahari pagi terlihat pipinya yang merah dan paras mukanya yang cantik jelit tampak bidadari-dari kahyangan. Tampaknya ia sedang semedi, biarpun Lim Hon Kim sudah tiba di sisi tubuhnya pun ia masih belum merasa. Lim Hon Kim menghentikan langkahnya, pelan-pelan ia duduk di hadapannya seraya menyapa lirih, nona Sog Bon. Ehem, ada apa Sog Bon Giok Hiong menggerakkan matanya dan tertawa. Kau bersikeras menjaga di pesanggerahan pengubur bunga ini tanpa niat pergi dari sini, apakah maksudmu hanya ingin melihat jenazah nonepet? Kenapa? Dia sudah mati Sog Bon Giok Hiong membelalakan matanya lebar-lebar. Lim Hon Kim sengaja tertawa ringan, sahutnya sambil menggeleng, Oh oh, belum ia sudah bilang mau hidup berapa tahun lagi. Aku percaya dia adalah tokoh paling hebat dalam dunia persilatan dewasa ini, tapi aku tak percaya ia betul-betul bisa mengubah nasib dan takdirnya dari kematian menjadi kehidupan. Lim Hon Kim segera berpikir, baik ilmu silat maupun kecerdasannya wanita ini jauh melebih kemampuanku. Bila aku berbicara tanpa dasar yang kuat, rahasia kebohonganku jelas akan segera terbongkar, aku mesti selipkan juga kenyataan yang sesungguhnya dalam pembicaraan nanti, setelah berpikir begitu, dia pun berkata, setelah kau merasa begitu yakin Pek Si Hiong pasti akan mati, tahukah kau penyakit apa yang sebetulnya dia idap? Entahlah, sahut seobong Giyok Hiong agak tertegun tapi aku yakin penyakit itu pasti sejenis penyakit ganas yang sukar untuk diobati. Jawabanmu kelewat ceroboh dan menggelikan tapi bila Nona ingin tahu, aku bersedia untuk menjelaskan. Baiklah, aku siap mendengarkan. Sesungguhnya Nona Pek mengidap penyakit Sem In Kotmeh. Sem In Kotmeh seobong Giyok Hiong membelalakan matanya, penyakit ganas itu merupakan penyakit bawaan sejak lahir, sekalipun Tabib Hoa Tua hidup kembalipun mustahil bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Setelah tersenyum lanjutnya, tempoh hari, ketika aku mencoba mengamati air mukanya, sudah kulihat cahaya hitam menyelimuti keningnya, itulah pertanda kalau usianya sudah hampir berakhir. HMMM, Nona seobong, tidakkah kau merasa pengetahuanmu ini kelewat cetek tukas Lim Hon Kim dingin? Wah, wah, nyalimu makin hari makin bertambah besar kau tidak khawatir menggusarkan aku seru seobong Giyok Hiong tertawa. Aku bicara sejujurnya dengan dasar yang kuat. Biar Nona marah, aku hanya bisa bicara seadanya. Tak disangka baru berpisah berapa hari, kau sudah berubah makin hebat. Baiklah, akanku dengar penjelasanmu itu. Ucapan Nona memang betul, dalam semua kitab pertabiban maupun ilmu pengobatan memang dikatakan bahwa penyakit SEMIM Kodmah tak mungkin dapat disembuhkan, tapi Nona telah lupa dengan satu hal besar. Hal apa? Kenapa Nona tidak mencoba menelusuri sistem penyembuhan melalui ilmu silat? Ilmu silat apa itu? Ada sejilid kitab pusaka ilmu silat yang luar biasa sekali, aku tidak tahu Nona pernah membacanya atau tidak. Sudah, tak usah jual mahal lagi cepat katakan apa nama kitab ilmu silat itu. Lim Hon Ki memang sengaja hendak memancing kemarahan, kegugupan, rasa terkejut dan rasa panik perempuan itu sehingga pikiran dan perhatiannya terpecahkan tapi dia pun cukup mengetahui akan kecerdasan gadis itu, bila terlalu menunda-nunda waktu, bisa jadi akan menimbulkan kecurigaannya, maka dari itu segera jawabnya, pernah Nona tahu tentang kitab pusaka ilmu sembilan iblis. Dengan kening berkerut So Bon Giok Hiong berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia menggeleng, rasanya belum pernah ku dengar. Hahaha, kalau begitu pengetahuan Nona boleh dibilang terlalu picik dan cetek. Berubah paras muka So Bon Giok Hiong tampaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi tiba-tiba saja ia menahan diri sahutnya kemudian sambil tertawa hambar, Anggap saja pengetahuanku memang picik dan cetek bagaimana kalau kemohon petunjuk dari siangkong? Terima kasih, terima kasih sesuai dengan namanya, semestinya Nona bisa menduga bahwa kitab pusaka sembilan iblis itu merupakan hasil karya sembilan orang jago yang tergabung menjadi satu. Kesembilan orang itu masing-masing mencatatkan sejenis ilmu silatnya yang paling tangguh ke dalam kitab tersebut yang kemudian dikombinasikan serta dikaitkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain menjadi satu rangkaian ilmu silat baru. Hanya saja ilmu silat ini kelewat ganas, hebat dan jahat nonapek yang menyadari akan kekejian ilmu tadi sebetulnya enggan melatihnya, ia lebih relamati karena penyakitnya daripada mempelajari ilmu jahat itu, tapi sekarang, dia telah berubah pikiran. Kenapa berubah pikiran? Gara-gara kau dia tak ingin membiarkan kau menciptakan badai pembunuhan dalam dunia persilatan oleh sebab itulah dia putuskan untuk mempelajari ilmu sesat tersebut guna mengobati penyakitnya, dia ingin hidup berapa tahun lagi sambil mengamati gerak gerikmu, jika kau berani menciptakan badai pembunuhan berdarah dalam dunia persilatan maka dia tak segan. Segan akan menampilkan diri untuk membinasakan dirimu. Dari rangkaian perkataan tersebut ada sebagian yang kenyataan tapi sebagian lain cuma gertak sambal, tapi ketika muncul dari mulut Lim Hon Kim justru kedengarannya seperti sungguh-sungguh. Sepanjang mendengarkan penuturan tersebut, seabun Giyok Hiong pun berusaha mengamati terus mimik Muka Lim Hon Kim, tapi dengan cepat ia dibuat percaya penuh dengan perkataan itu, sekalipun dalam hati kecilnya ia merasa terkejut bercampur ngeri, di luar ia tetap menjaga ketenangan wajahnya, sambil tertawa hambar katanya, sepandai-pandainya Tupai melompati akhirnya akan terjatuh juga. Begitu juga dengan Nona Pek, sehebat-hebatnya dia merancang segala sesuatu, sekali aku berhasil menguasai kesempatan yang terbaik, maka semua rancangannya yang hebat akan buyar dan hancur berantakan. Lim Hon Kim terperanjat pikirnya, sialan, di mana aku telah salah berbicara tadi sehingga ia menemukan titik kelemahanku, nyata sekali iblis wanita ini memang susah untuk dihadapi. Berpikir sampai di situ, tak tertahan lagi tanyanya, apa yang telah diperhitungkan Nona Pek selama ini tak pernah meleset tiapun pernah bilang, sebelum kau dapat membuktikan kematiannya, tak nanti kau berani mencelakai kami bertiga, betul bukan ucapan ini? Seabun Giok Hiong tertawa hambar sekalipun kau turun tangan bersama kedua orang budak itu, paling banter kalian hanya bisa menahan sepuluh jurus. Seranganku. Buat apa aku mesti bersusah payah melenyapkan orang yang sama sekali tidak membahayakan diriku? Jadi soal bunuh atau tidak aku tak usah banyak berpikir. Sebenarnya Lim Hon Kim ingin menghindarkan peksi yang dari salah perhitungan, namun ia pun tak sanggup menahan diri, maka kembali ujarnya, terserah apapun yang kau pikirkan, yang jelas dan merupakan kenyataan adalah kau tak berani turun tangan mencelakai kami, apakah hal ini merupakan salah hitung Nona Pek? Sudahlah, kita tak perlu berdebat soal ini, mendadak seabun Giok Hiong bangkit berdiri, sebelum ilmu iblisnya berhasil dikuasai, aku harus menemukan dia serta membunuhnya. Nona Pek sudah membuat persiapan dan menyembunyikan diri, dari mana kau bisa menemukan tempat tinggalnya? Luas pesanggerahan pengubur bunga cuma sejengkal aku tak percaya kalau tak mampu menemukannya. Tanda petik, kalau tak percaya silakan saja dicoba, toh aku bersama Syok Bu Wee dan Hyang Kiok bukan tandinganmu dan kini sudah siap menelan pil racun yang setiap saat bisa mematikan kami, bila kau berniat memaksa kami untuk bicara, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Paras muka seabun Giok Hiong berubah amat serius, sepasang matanya yang tajam mulai mencari keempat penjuru. Lim Hon Kim khawatir sekali, pikirnya, habis sudah bila ia berhasil menyaksikan bayangan tubuh Hyang Kiok yang sedang kabur. Sesaat setelah memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama, tiba-tiba seabun Giok Hiong tersenyum, katanya lembut, Lim Siang Kong, inginkah kau memulihkan kembali wajah gantengmu seperti sediakala? Lim Hon Kim mendongakkan kepalanya dan tertawa tergelak, Hahaha, kenapa? Nona anggap jalan kekerasan tak bisa ditembus sekarang ganti menggunakan jalan lunak sayang sekali. Aku Lim Hon Kim adalah seorang lelaki sejati yang tak doyan keras maupun lunak. Aku akan mengajak kau pergi bersama tinggalkan tempat ini, sambung seabun Giok Hiong. Kenapa? Akan kuangkut bertonton kayu bakar untuk ditumpukan ke seluruh daratan pesanggerahan pengubur bunga ini, kemudian akanku bakar selama tiga hari tiga malam, akan kulihat apakah peksih yang masih sanggup mempertahankan diri. Terkesiap tak terkirakan perasaan Lim Hon Kim sesudah mendengar ancaman itu, pikirnya, keras semacam ini betul-betul teramat keji dan jahat, bila mana asap tebal menyusup masuk ke dalam ruang rahasia lewat cerobong udara, niscaya peksih yang yang lemah akan mati kehabisan nafas. Seabun Giok Hiong sama sekali tak menyangka tindakannya merusak wajah Lim Hon Kim justru mendatangkan masalah yang teramat pelik baginya, sebab ia gagal memonitor perubahan mimik muka Lim Hon Kim lewat ungkapan perasaannya, dan hal ini belum pernah terbayangkan sebelumnya. Bagaimana cun niat terhitung seorang gadis yang luar biasa cerdiknya? Begitu tak mendengar suara jawaban dari Lim Hon Kim dalam waktu cukup lama, sambil tertawa dingin segera jengeknya, bagaimana? Bagus bukan caraku ini. Apanya yang bagus? Biarpun kau bakar sampai hangus batu karang di daratan pesanggerahan pengubur bunga ini, jangan harap Nona Pek bisa turut terbakar. Hahaha, kalau begitu kau sudah tahu tepat persembunyian Pek, si Hiong Seabun Giok Hiong tertawa terkekeh-kekeh. Lim Hon Kim tahu ia sudah salah bicara dan mustahil diubah lagi, maka jawabnya tegas, YAA, tentu saja aku tahu. Aku tak percaya tak bisa membakarnya sampai mati, masa ia bersembunyi di dasar air telaga. Kau, mendadak Lim Hon Kim menyadari sesuatu. Cepat-cepat dia membungkam. Kenapa kembali Seabun Giok Hiong mengejek sambil tertawa, tidak salah bukan dugaanku. Lim Hon Kim sadar, dalam posisi begini lebih banyak bicara berarti kemungkinan rahasianya akan terbongkar. Maka ia tak meladani perkataan gadis itu lagi, mulutnya ditutup rapat-rapat. Sambil tersenyum Seabun Giok Hiong berkata lagi, akanku datangkan seratus bahkan seribu buah perahu yang penuh bermuatan pasir gamping, akanku buat air telaga di sekeliling pesanggerahan pengubur bunga ini jadi mendidih. HMM. Akanku lihat apa dia masih bisa meloloskan diri lagi. Dalam hati kecilnya Lim Hon Kim berpikir, dinding ruangan ini tebal lagi kokoh, sekalipun air telaga dibuat mendidih pun tak nanti bisa membakar mati Pek Si Hyang. Sesungguhnya Seabun Giok Hiong sendiri pun amat panik ketika tidak mendengar tanggapan dari Lim Hon Kim, sambil tertawa dingin katanya lebih lanjut, selain ku bakar daratan ini dan ku buat air telaga menjadi mendidih, aku tak percaya dalam 3-5 hari ia mampu menguasai ilmu sesat itu dalam taraf yang lumayan kendatip pun ia bisa bersembunyi di tempat teraman. Sebaliknya waktu selama 3-5 hari sudah lebih dari cukup bagiku untuk mengobrak abrik seluruh tempat ini. Lim Hon Kim menghela nafas panjang, katanya pelan, padahal nona Pek bersikap amat penyabar dan baik kepadamu, kenapa sih kau begitu benci dan dendam kepadanya sehingga baru merasa puas setelah membunuhnya? Keliru, kata-katamu harus diubah sedikit agar lebih tepat. Apanya yang diubah? Harus dibilang aku baru merasa tenang setelah dia mati, bukan puas. Oh oh oh, kau takut sekali pada nona Pek, kenapa kau bertanya begitu kepadaku? Lim Hon Kim mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, begitu keras suaranya hingga bergema di seluruh udara. Apa yang kau tertawakan tegur seobong Giok Hiong sambil membelalakan matanya? Perhitungan nona Pek sungguh luar biasa, ternyata sampai reaksimu pun sudah termasuk dalam perhitungannya. Tanda petik. Soal apa? Lim Hon Kim menjengek dingin, katanya. Ia beritahu kepadaku, semakin menaruh hormat sikapmu kepadanya berarti semakin berkobar napsu membunuhmu terhadapnya. Waktu itu aku malah sempat mewakili nona seabun untuk memberi penjelasan. A-a-a-ai, sungguh tak nyana saat ini aku harus mendengar dengan telinga sendiri bahwa nona memang berniat hendak membunuhnya. Seabun Giok Hiong melonjak-lonjak saking gusarnya, dengan amarah yang luap bentaknya, besar amatnya Limu, kau berani menipu aku. Sambil berseru dia melompat bangun dan memburu ke arah bangunan loteng itu. Padahal menurut perhitungan waktu yang dilakukan Lim Hon Kim, ia tahu Giang Giok semestinya sudah masuk ke dalam ruang. Rahasia, maka apabila ia menyusul dari belakang, rahasianya malah akan terbongkar. Karena berpendapat demikian, dia pun duduk tak bergerak di tempat semula sambil secara diam-diam mengamati gerak-gerik dalam bangunan loteng itu. Tiba-tiba di ruang dalam, Seabun Giok Hiong menjumpai hanya Syok Buwe seorang duduk di situ dengan pedang terhunus, tak bisa dicegah lagi hawa amarahnya langsung meluap serunya sambil tertawa dingini kemana perginya budak itu. Pergi menjumpai nona kami jawab Syok Buwe sambil menurunkan kembali pedangnya. Di mana peksihi yang sekarang? Nun jauh di ujung langit, tapi tetap dalam bumi, kau tak usah berlagak pilon terus, kau anggap aku tak berani membunuhmu. Kau tak perlu repot-repot, setiap saat aku dapat menelan pil beracun itu. Sikap Syok Buwe, Hyang Kyok serta Lim Hon Kim yang tidak takut menghadapi kematian ini betul-betul membuat Seabun Giok Hiong yang cerdik dan banyak akalnya ini mati kutu. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya dan siap turun tangan secara tiba-tiba, ia tahu, kesempatan yang tersedia baginya hanya amat singkat, ia mesti berhasil menotok jalan darah Syok Buwe dalam sekali serangan, dengan demikian dayang itu baru tak punya kesempatan untuk menelan pil beracunnya. Syok Buwe sendiri pun bukan orang bodoh, tampaknya dia pun sudah memahami niat Seabun Giok Hiong ini, mendadak ia melompat bangun dan melompat mundur sejauh lima depa lebih dari posisi semula, ucapnya ketus, bila kau berani turun tangan, aku segera akan telan pil beracun itu untuk bunuh diri, aku tak ingin hidup terus di dunia ini hanya untuk kau siksa. Tiba-tiba Seabun Giok Hiong mengubah taktiknya, sambil menghela nafas panjang tanyanya, baikkah sikap peksi yang terhadap kalian? Hubungan kami lebih akrab daripada saudara sekandung. Lantaran itu maka kau bertekad hendak setia kepadanya hingga mati. Bukan hanya aku seorang, setiap anak buah nona kami bahkan sampai sahabatnya sekalipun rela mengorbankan diri demi dirinya. Bagaimana dengan Lim Hon Kim? Tanya Seabun Giok Hiong dengan kening berkerut. Aku rasa dia pun berpendapat sama. Seabun Giok Hiong mengerti, ia sudah tak punya kesempatan lagi untuk turun tangan, maka tanpa banyak bicara dia membalikan badan dan meluncur keluar dari ruangan, rupanya ia mendapat ide untuk menotok jalan darah Lim Hon Kim secara mendadak, kemudian menyiksanya agar pemuda itu mau menunjukkan tempat persembunyian peksi yang. Ia mempunyai keyakinan dan rasa percaya diri yang kuat, dia yakin begitu mereka kehilangan kesempatan. Untuk menghabisi nyawa sendiri, maka dengan menggunakan sistem penyiksaan yang paling keji, DLA pasti akan berhasil memperoleh pengakuannya. Namun ia pun mengerti bahwa mereka semua telah membekali diri dengan pil beracun, ia tak boleh bertindak ceroboh apalagi nyerempet bahaya, sebab membunuh ketiga orang itu tak ada manfaatnya, malah sebaliknya akan mengikat tali permusuhan dengan peksi yang. Sementara berpikir, ia sudah berjalan menghampiri Lim Hon Kim, ia berusaha mengubah dirinya menjadi begitu tenang, seolah-olah tak ada kejadian apapun, bahkan sampai berjarak berapa kaki di hadapan Lim Hon Kim pun dan wajahnya masih dihiasi senyuman kedamaian. Pada saat itulah mendadak dari kejauhan sana terdengar Syok Bu Wee berteriak keras, hati-hati Lim Siang Kong. Dengan sigap Lim Hon Kim melompat bangun, hardiknya keptus, berhenti jika kau berani melangkah maju setindak lagi, segera ku telan pil beracun itu. Seabun Giyok Hiong menghentikan langkahnya, sambil tertawa ia mengejek, jika kau mati, siapa pula yang akan mencintai Nonepet? Di tengah suara tertawanya yang merdu, hawa murninya disalurkan ke ujung jari lalu secara tiba-tiba melepaskan satu serangan ke depan, waktu itu Lim Hon Kim sudah membuat persiapan, begitu Seabun Giyok Hiong mengayunkan lengannya, ia pun mengegos ke samping. Sekalipun jalan darah pentingnya berhasil dihindari, namun lengan kanannya terhajar juga oleh tenaga Totokan Seabun Giyok Hiong, tubuhnya berputar dengan sempoyongan. Dengan tangan kirinya secepat kilat ia lepaskan sebuah pukulan, lalu teriaknya keras-keras, Nona Syok Buwe, baik-baik menjaga diri. Beritahu Nonapek, suruh dia membalaskan dendamku. Selesai berteriak ia gigit hancur pil beracun itu dan ditelan ke dalam perut sungguh cepat gerakan tubuh Seabun Giyok Hiong, bersamaan dengan dilepaskannya Totokan itu, dia ikut menerjang maju ke depan. Tapi tubuhnya segera terhadang oleh tenaga pukulan yang dilepaskan Lim Hon Kim, menanti ia berhasil memunahkan tenaga serangan itu, Lim Hon Kim sudah terlanjur menggigit hancur pil beracun itu dan menelannya ke dalam perut. Dengan gerakan paling cepat Seabun Giyok Hiong menerjang ke samping tubuh Lim Hon Kim, menyambar lengan kanan pemuda itu dan serunya lirih, kau sudah telan pil beracun itu? Lim Hon Kim tertawa terbahak-bahak, hahaha, kau banyak akal dan pintar, tapi kehadiranmu tetap selangkah terlambat. Betul, aku sudah menelan pil beracun itu. Cepat tumpahkan keluar Seabun Giyok Hiong berseru penuh gelisah. Pil itu sudah masuk ke dalam perut, percuma, terlambat sudah, hahaha, daya kerja racun ini amat. Cepat, sebentar lagi aku akan mati dengan perasaan tenang. Dengan gerakan cepat Seabun Giyok Hiong menotok beberapa jalan darah penting di tubuh pemuda itu, kemudian bujuknya lagi, turuti perkataanku cepat tutup semua jalan darahmu, aku akan berusaha menyelamatkan jiwamu. Lim Hon Kim tertawa hambar kau telah merusak wajahku, mencabut nyawaku, hutang ini biar ditagih nona pek di kemudian hari. Mendadak matanya terasa berkunang-kunang, kepalanya jadi berat dan sakit sekali, ia tahu racun dalam tubuhnya sudah mulai bekerja, sambil pejamkan matuk katanya lagi, lepaskan aku, sebentar lagi aku akan mati. Buat apa kau bertindak setolol ini Seabun Giyok Hiong mengendorkan cekalannya. Padahal aku tak bermaksud mencelakaimu kalau hendak membunuhmu, hal ini sudah kulakukan sejak semula, buat apa menunggu sampai sekarang? Tampak tubuh Lim Hon Kim bergoncang keras, tiba-tiba ia roboh terjengkang ke atas tanah. Buru-buru Seabun Giyok Hiong menyambar tubuhnya dan pelan-pelan dibaringkan ke atas tanah, ujarnya lagi sambil menghela nafas, aku bilang mau membunuhmu padahal itu cuma gertak sambal saja, padahal aku tak berbetul-betul ingin mencelakaimu, bahkan tak pernah merusak wajahmu. HMMM kau tak usah berpura-pura lagi, mana ada kucing menangisi tikus, seseorang menegurnya secara tiba-tiba dari arah belakang, nadanya dingin. Ketika Seabun Giyok Hiong berpaling, dilihatnya Syok Buwe dengan pedang terhunus telah berdiri 6 depa di belakangnya, dengan nada gelisah segera teriaknya, Eeei Nona, cepat serahkan obat penawarnya, aku harus selamatkan jiwanya lebih dulu kemudian baru kita bicara. Kau takut Nona kami akan mencarimu untuk menuntut balas? Bukan Seabun Giyok Hiong menggeleng, cepat serahkan obat penawarnya kepadaku, yang penting selamatkan jiwanya lebih dulu. Obat penawarnya sudah kubuang, barang siapa yang menelan pil beracun itu, dia harus mati. Seabun Giyok Hiong berkerut kening, hawa nafse membunuh mulai menyelimuti wajahnya, hardiknya, ngaco belo, kau kira aku tak berani membunuhmu. HMM, kalau sampai membangkitkan amarahku, akan kubunuh kalian berdua. Aku tahu, meski Nona mempunyai niat untuk membunuh, juga mempunyai kemampuan untuk melakukannya, namun kami memiliki semangat dan keberanian untuk menghadapi kematian itu. Seabun Giyok Hiong tertegun, serunya kemudian, jadi dia betul-betul sudah tak tertolong? Tidak. Lama sekali Seabun Giyok Hiong termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun, jelas wanita cerdas yang banyak akal dan muslihat ini terbelenggur rasa masgul oleh situasi yang dihadapinya. Ia gagal menemukan tindakan terbaik untuk mengatasi masalah ini. Terdengar Soe Bu Wee berkata dengan ketus, pergilah dari sini, urusan penguburan tubuh Lim Siang Kong tak perlu kau risaukan lagi. Seabun Giyok Hiong memandang ke arah Soe Bu Wee sekejap, pelan-pelan ia berjongkok dan mencoba merabah dengusa napas Lim Hon Kim. Didengarnya napas pemuda itu sudah sangat lemah, setiap saat ada kemungkinan terputus, perasaan sedih yang mendalam tiba-tiba menyelimuti wajahnya, ia menghela napas panjang. A. 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 I. Apabila nona pek berhasil meloloskan diri dari musibah ini dan peroleh kembali kesempatan untuk hidup, sampaikan ia ucapan selamatku ini kepadanya sebaliknya bila ia bernasib malang dan mati, tolong cantumkan juga nama ku Soe Bon Giyok Hiong di atas batu nisannya. Perubahan sikap yang terjadi saat ini terlalu tiba-tiba, ini membuat Syok Bu Wee jadi sangsi dan hampir saja tak percaya dengan apa yang didengarnya kendatipun setiap patah kata perempuan tersebut dapat didengarnya dengan jelas. Perempuan ini licik dan banyak akal muslihatnya, jangan-jangan ia hendak menjebaku? Eh, aku tak boleh tertipu, demikian ia berpikir dalam hati. Sementara itu Soe Bon Giyok Hiong sudah membungkukan badannya untuk membopong Lim Hon Kim dan pelan-pelan beranjak pergi dari situ. Berhenti dengan perasaan terkejut Syok Bu Wee yang menghardik. Tiba-tiba saja sikap Soe Bon Giyok Hiong berubah jadi lembut sekali, sambil menghentikan langkahnya ia bertanya, ada apa? Hendak kau bawa ke mana jenazah Lim Siang Kong? Aku akan mengunjungi seorang tabib kenamaan dan mencoba menyembuhkan luka racun yang dideritanya. Kau percaya bahwa di dunia ini betul-betul ada obat mujarab yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Sekalipun tak ada obat mustajab yang bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi kalau cuma obat pemunah racun sih ada. Nona kami adalah tabib paling hebat zaman ini. Biarkan dia di sini, mungkin ia masih ada harapan untuk hidup. Nonamu sedang berusaha menyelamatkan nyawa sendiri dengan melatih ilmu sesat. Dalam tiga-lima hari mustahil ia bisa muncul dari pertapaannya, aku rasa tak perlu menunggu dia lagi. Mendengar sampai di sini, Soh Bu Wee pun berpikir, apabila aku bersikeras hendak menahan Lim Siang Kong di sini, maka rasa curiganya tentu akan muncul lagi. Kelihatannya aku harus biarkan ia membawa pergi Lim. Siang Kong untuk sementara waktu, soal belakangan biar menunggu Nona saja. Karena berpikir demikian, maka dia pun tidak berbicara lagi. Pelan-pelan Soh Bu Ngiyok Hiong membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lamban, langkahnya kelihatan berat sekali.